Terus digenjot, bukan malah... Pesan hangat disampaikan oleh calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, pasca debat pilpres putaran keempat yang diikuti oleh para cawapres di Jakarta Convention Center pada minggu 21 Januari malam. Uniknya, pesan itu justru disampaikan kepada rivalnya dalam kontestasi pilpres, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, dalam konferensi pers usai debat berlangsung. Muhaimin menganggap bahwa gelaran debat merupakan cerminan keseriusan atas pembangunan bangsa, sehingga berbagai tindakan yang disebutnya sebagai gimmick tak perlu ada di dalam debat. Ucapan terima kasih pun ia lontarkan terhadap Mahfud tanpa meneruskan pesan yang sama kepada cawapres nomor urut 2, Kibran Rakabuming Raka. Saya berterima kasih kepada Prof. Mahfud yang telah menjadi lawan debat, sebab lawan debat itu teman berpikir, mencari solusi, mengadu argumen untuk mencari jalan terbaik buat bangsa kita. Terima kasih. Semoga debat ini terjaga menjadi kekuatan untuk menyanggah wibawa dari gagasan pikiran dan cita-cita kita semua. Sementara itu, calon presiden pasangan Imin, Anies Baswedan, menilai bahwa Imin telah mampu menunjukkan sikap menghormati lawan bicara dalam debat serta sikap kepemimpinan di tingkat nasional dengan memajukan gagasan kebijakan alih-alih berkutat pada hal teknis. Satu bangga, dua bangga, tiga bangga. Tiga. Saya bangga kenapa? Karena Gus Mohaimin menjaga marwah debat. Menjadi forum untuk bicara polisi, bukan definisi. Menjaga forum ini sebagai forum menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang ditawarkan. Keduanya pun sepakat untuk membiarkan masyarakat menilai bagaimana para jawapres tampil dalam gelaran debat yang mengusung tema sumber daya alam, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan juga masyarakat adat itu. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.